Minggu pagi, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengunjungi makam Malikus Saleh di Kecamatan Samudera Aceh Utara Aceh. Makam Ulama Aceh ini menjadi tempat kunjungan Sandi untuk berdoa bersama masyarakat Aceh agar Indonesia terus lebih baik. Sandi juga meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak menyebarkan atau membuat berita hoax. Selain itu, Sandi juga berjanji nantinya akan memperbaiki perekonomian kota Lok Sumaui jika terpilih di bulan April mendatang. Kalau bahwa presiden melontarkan satu isinya, ya kita maknai sebagai sebuah introspeksi bagi kedua belakang. Kami sendiri sudah berkomitmen untuk berkampanye damai, tidak menggunakan hoax. Kampanye kita bisa dilihat sendiri tadi pagi-lari pagi, sama ibu-ibu, kema-ma, kami fokus di isu ekonomi, propaganda ekonomi yang kini kita doa.